Hai Bik teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin memperlihatkan ya suite tautorik S505 ini versi baru jadi saya mau solder ini mau dimodip tetapi agak sedikit berbeda modelnya ini versinya versi versi yang kelima ya teman-teman ini kalau dilihat ini ya ini versi lima nih ini agak sedikit berbeda ya dengan yang biasanya udah saya buka sedikit berbeda teman-teman ini sudah ada cat-cat gini ya kalau dilihat jalur ini tidak ada jalur yang coak ya tidak ada jalur yang dicuak cuman saya tidak berani berspekulasi ya kemungkinan sih ini harus tidak perlu dicuak cuman saya tidak berani berspekulasi maka saya coba bongkar teman-teman bongkar ini apakah nanti jalur-jalurnya itu seperti apa ya jadi pergita itu nanti modifikasinya itu bener kayak ya jadi enggak asal-asalan oke ya ini saya coba dulu di Hai buka adinya ini teman-teman teman-teman bisa melihat bagaimana saya membuka konektor ini ya konektor female dari RC45 ini Hai mungkin yang 8 port juga sama ya yang versi 5 itu nanti modelnya tidak ada yang perlu dicercoak cuman ini perlu saya cek dulu ya yang versi 5 dulu ya kita lihat saya akan coba buka ini ya konektornya mudah-mudahan bisa ya bagi teman-teman untuk membukanya memang kita sedikit berkorban sedikit ya agak berkorban untuk menggunakan timah yang agak banyak dan sedikit bantuan kawat ya ini kabel nih karena ini udah sering saya pakai ini kabel tembaga biasa ya cuman ini udah sering pakai jadi ada timahnya ini kita coba ya kita saya coba langsung untuk menyulirnya ya mencobotnya jadi bantuin dengan bantuan kabel dembaga ini menghubungkan untuk setiap portnya supaya nantinya mudah untuk dilepas ya Hai tak coba isi timah-timahnya dulu nanti akan kita coba lepas di kita kasih timah yang banyak teman-teman selamat menikmati ya kita lihat bakal ini harus cair semua jadi harus panas semua baik teman-teman ini saya saya rapikan dulu biar kuat tapi agak kurang kuat jadi ini saya agak rapikan dulu pemberatnya jadi saya nggak punya penjepit jadi saya pakai pemberat aja hai 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 ini kesabaran aja udah lepas temen-temen sabar ya temen-temen lepas ini ini harus bener-bener panas semuanya nah ini udah lepas ya temen-temen ini udah lepas ya kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya kita taruh di tengah lagi ya temen-temen ya ini sudah lepas ya kita lihat di sini tidak ada jalur apapun ya temen-temen ya ini tidak ada jalur apapun bersih berarti kita yakin ya ini tidak ada yang perlu dibuang resistornya ya ini tidak ada yang perlu dibuang resistornya ataupun tidak ada jalur yang coak ya jadi nantipun ini akan kita hubungkan ya untuk pin dari pin ini, pin ini ya dari pin 7.8 dan 4.5 ya ini tidak ada jalur ya berarti nanti kita harus hubungkan ya pada saat kita menyeder di bawahnya ya jadi nanti ini disini disolder ya disini disolder yang dihubungkan secara langsung yang 7.8 dan 4.5 ya ini dihubungkan secara langsung biar tidak cuma satu ya oke ya untuk supaya kita tidak penasaran kita bisa coba tes dengan akometer ini tidak ada jadul teman-teman ya artinya 7.8 ini tidak terhubung berarti nanti pada saat menyeder harus hubungkan ya ini 45 juga sama ya jadul ini tidak bergerak artinya tidak ada koneksi ya nanti juga pada dengan 45 berarti nanti kita harus solder ya dari sini ke sini sini-sini juga disolder kalau yang kalian kan untuk data kalau data biasanya saling terhubung teman-teman untuk data itu biasanya saling terhubung ini 1 2 3 terus 1 1 2 3 dan 6 ini terserang terhubung disini dari sini-sini jadi ternyata ini untuk versi yang baru ini kita cukup mudah teman-teman enggak perlu lagi dicowak enggak perlu dibuang resistornya ya kesimpulannya seperti itu ya nanti untuk modifikasinya sama aja ya intinya untuk modifikasi sama aja dengan video-video saya sebelumnya oke itu saja yang bisa sampaikan dan pembuktian untuk versi 5 terbaru ini cukup mudah untuk modifikasinya tidak ada yang perlu dicowak tidak ada yang perlu dibuang resistornya oke yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol lonceng jangan berlike comment share jika video ini terima kasih berjumpa lagi di next video terima kasih